Semakin maraknya perampasan sepeda motor di kawasan Jabodetabek, Polda Metro Jaya membentuk tim khusus anti-perampasan motor. Hal ini dilakukan kepolisian untuk memberantas aksi nekat pelaku perampasan sepeda motor. Ferdi Ilham merupakan salah satu korban yang pernah mengalami perampasan sepeda motor di pinggir Jalan Raya Kalimalang lima bulan yang lalu. Sepulang bekerja, Ferdi dicegat oleh empat orang kawanan tak dikenal yang mengendarai dua sepeda motor. Tak segan-segan pelaku menggunakan senjata api dan juga senjata tajam untuk mengancam Ferdi, jika tidak menyerahkan kendaraannya. Dompet yang isinya STNK, KTP, ya beberapa uang lah buat saya pulang. Untuk menjaga aksi nekat para pelaku perampasan motor ini, Polda Metro Jaya membentuk tim khusus anti-begal motor. Tim ini nantinya terdiri 10 hingga 12 personel kepolisian. Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada masyarakat agar menghindari kawasan yang gelap dan sepi untuk mengantisipasi tindakan kejahatan yang sering terjadi di tempat-tempat seperti itu. Kita baru bentuk kemarin, kemudian sudah dilakukan arahan-arahan teknis oleh Direktur Reserse Kriminal Umum dan para kasat serse, sehingga ini kita harapkan bisa membuahkan hasil. Minimal ada pencegahan-pencegahan, tidak terulang kembali pembegalan-pembegalan ini. Selama tahun 2014 kemarin, Polda Metro Jaya mendapat 3.286 laporan terkait pencurian sepeda motor dengan berbagai modus. Sejauh ini baru setengahnya kasus yang berhasil diungkap. Hal ini disebabkan para pelaku curanmor sering menghilangkan ciri khusus pada motor, seperti nomor rangka maupun nomor pada mesin, sehingga menyulitkan petugas untuk melacaknya. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET.